Intro Setelah sebelumnya selebgram SS tersangkut kasus narkotika jenis ganja, satu lagi selebgram transgender dengan inisial MM bersama seorang temannya dengan inisial JF harus berhadapan dengan hukum karena penyalahgunaan narkotika jenis sabuk. MM dan JF ditangkap satres narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk di sebuah hotel bilangan Jakarta Utara. Keduanya kedapatan sedang menggunakan barang haram tersebut di kamar mandi salah satu kamar hotel. Dari pengungkapan ini petugas berhasil mengamankan 0,36 gram sabu beserta alat hisapnya dan satu botol minuman keras. Kedua tersangka harus berhadapan dengan hukum karena melanggar Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun kurungan penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, mohon maaf mengganggu menunggu lama. Yang pertama-tama panggap di Tumas tadi menyampaikan peranggap maaf, beliau harus press release juga terkait hal lain di Koda. Jadi kita hari ini akan melakukan press release, adanya penangkapan dari MMP, yang mungkin kalian sudah tahu semuanya, kita melakukan penangkapan pada hari minggu di Nyari di salah satu hotel di Jakarta Utara. Kita menemukan beberapa barang bukti, ada bom, lalu ada sabu juga. Dan sekarang kita masih melakukan pengembangan dan penelisikan lebih lanjut untuk pengembangan perkara yang ada. Terima kasih. Dari Jakarta, Firda dan Sidik melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.